Terima kasih Anda masih di Sindopagi, pemisah jelang putusan Mahkamah Konstitusi kemarin terkait dengan gugatan batas usia Capres-Cawapres. Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Ya, mahasiswa menyuarikan aspirasi mereka, meminta EMK tetap netral untuk mengawasi demokrasi. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi minggu siang untuk menyampaikan keresahan mereka. Terhadap EMK yang dinilai kehilangan integritas dan netralitas. Mahasiswa menyeroti gugatan batas usia minimal Capres dan Cawapres. Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 19 tahun 2023 mengatur persyaratan untuk usia calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun. Namun dalam gugatan, batas usia minimal Capres dan Cawapres diubah menjadi 35 tahun. Gugatan tersebut dituding untuk mengakomodir kepentingan pihak tertentu. Mengawal untuk bagaimana independensi Hakim EMK, jangan sampai ada intervensi. Dan kemudian kami ingin kemudian mengingatkan bahwasannya Hakim EMK tidak kemudian tugasnya untuk membentuk undang-undang, tetapi legislator yang kemudian DPR dan pemerintah yang kemudian tugasnya seperti itu. Tuntutan yang utama. Pertama adalah kami menuntut untuk EMK tetap menjaga netralitas dan integritasnya menjelang pemilu 2024. Kedua, kami menolak segala bentuk intervensi politik terhadap EMK. Ketiga, kami menolak adanya dinasti politik yang terjadi. Jelang putusan EMK hari ini, sekitar 2.000 aparat TNI dan Polri disiagakan dan dilakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar gedung EMK sejak minggu malam hingga hari ini, pukul 6 sore nanti. Ruas jalan yang dialihkan mulai dari jalan Medan Merdeka Barat atau sekitar area patung kuda, arah harmoni, dan sebaliknya. Jalan Medan Merdeka Utara serta jalan Veteran 1, 2, dan 3. Akibatnya terjadi kemacetan di sejumlah ruas jalan dan pengendara diminta mencari jalur alternatif. Dari Jakarta, Tim Liputan Enews melaporkan.